Intro Pemirsa pengelola kawasan wisata maupun desa adat diharapkan mengupayakan agar kawasan Utamaning Mandala bebas dari kunjungan wisatawan dalam menyikapi kejadian wisatawan yang naik ke pelinggih pura di kawasan besaki. Tujuannya jelas yakni menjaga kesucian pura sebagai tempat persembayangan umat Hindu khususnya di Bali. Keunikan dan filosofi bangunan pura di Bali kadang menjadi satu alasan wisatawan ingin melihat tanpa memperhatikan larangan maupun pantangan. Terlebih wisatawan tidak mengajak gait masuk ke sebuah kawasan sehingga menambah minimnya pengetahuan. Pemerhati perempuan Ida Ayukon di Wananjaya berharap kawasan pura terutama Utamaning Mandala diharapkan steril dari kunjungan wisatawan. Tempat ini merupakan bagian terdalam sebagai pelaksanaan upacara. Pihak pengelola kawasan wisata maupun desa adat harus memberikan informasi tentang larangan dan sanksi bagi pengunjung yang masuk Utamaning Mandala. Bangunan pura memiliki nilai spiritual dan kesucian yang tinggi yang harus dijaga oleh semua pihak. Larangan bukan saja diberlakukan pada puro kayangan jagad namun juga pura di desa. Ini sebenarnya para pengurus yang ada di pura itu harusnya membuat satu aturan ya. Di sini itu namanya kan tempat suci. Kita betul-betul tempat suci ini kan tempat yang sakral. Kita bagaimana menghadap kepada Ida Sang Yang Widih itu betul-betul adalah ruang yang betul-betul suci. Jadi kalau terhadap tamu-tamu yang datang, kita tidak memungkiri mereka juga ingin tahu bagaimana tempat persembahyangan kita. Tetapi di sini harus ada satu tatanan. Artinya sampai di mana dia bisa masuk. Mungkin yang sampai ke Utamaning Mandala itu tidak diberikan, tidak diizinkan dia untuk sampai ke sana. Untuk hanya di luar saja oke lah gitu. Karena ini juga kan untuk menjaga kesucian pura. Kita juga memang dari istilah di luar dia tidak mengenal sebel dan sebagainya ya. Sedangkan di kita orang menstruasi saja sudah tidak boleh ke pura apalagi mempunyai kematian dan sebagainya ya. Ini juga perlu disikapi dengan baik ya. Sterilisasi utama Mandala Pura untuk mengenari tindakan kriminal pencurian karena bebas masuk dapat digunakan untuk mengamati situasi dan perencanaan pencurian barang berharga. Terima saja dan ria sebagainya.